Halo para netizen, kembali lagi di Sang Prama melihat dengan mata batin. Hari ini saya menerawat, Zodiac. Sesuai request dari kawan-kawan yang penasaran, Zodiac apa yang akan mendapatkan hoki dan rezeki yang memplot di bulan Ramadan, di bulan April nanti. Paling penasaran, mari kita lihat. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah request untuk biar bayusik meramalkan Zodiac. Kebetulan saya dulu pernah ya, meramalkan Zodiac. Tapi beberapa bulan belakang ini sangat jarang. Nah, sekarang saya mau melihat lagi dengan mata batin saya. Zodiac apa yang akan hoki di bulan Ramadan 2022 ini? Mari kita lihat. Nah, buat kawan-kawan yang penyanyi di Ramalistial Personal oleh bayusik, mulai ya. Ada nomor wassal admin kami di link deskripsi. Oke, mari kita lihat dulu Zodiac Aries ya. Apakah Aries ini akan mendapatkan hoki dan keberuntungan yang mongkloh di bulan Ramadan. Oke, kartu yang berubah adalah Fire of Pentacle. Ada pria dan anita yang sedang tersew-sew. Di sampingnya ada lima buah poin. Oke, saya melihat dengan mata batin saya untuk Aries harus ya berhemat. Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Oke, ada nantinya ada orang-orang yang terdekat. Tiba-tiba mau ya memicen. Mau berhutang kepada Zodiac Aries ini. Kita buka lagi untuk Taurus. Kartu yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini, ada raja memegang satu buah tongkat dan satu buah bola di tangannya. Raja ini duduk di Singa Salam. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Untuk Taurus, di bulan Ramadan ini, ada kenaikan pangkat. Karena sosok Taurus bisa mencapai target yang diberikan oleh pemimpinnya atau owner dalam perusahaannya. Oke, selamat buat sosok Taurus. Mari kita lihat lagi untuk Gemini. Kartu yang keluar adalah King of Wands. Kita lihat di sini, ada raja memegang satu buah tongkat. Dan raja ini duduk di Singa Salam. Di Singa Salamnya adalah penghewan. Apabila ekornya diputus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi. Saya melihat dengan mata batin saya, sosok Gemini juga akan mendapatkan hoki dan rezeki yang nomplok di bulan Ramadan nanti. Karena dia disenangi banyak orang. Bisa dipercaya sosok Gemini ini. Oke, kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Nah, mari kita lihat lagi untuk Cancer ya. Leo dan Virgo. Apa yang akan terjadi? Akankah sodiak, Cancer, Leo dan Virgo ini mendapatkan hoki dan rezeki nomplok di bulan Ramadan 2022 ini? Mari kita lihat untuk Cancer. Kartu yang keluar adalah P of Swords. Kita lihat di sini. Ada seseorang memegang satu buah pedang. Di belakangnya ada kalam putih. Saya melihat dengan mata batin saya. Sosok Cancer, sosok yang polos, sosok yang tulus dalam bergaung. Sosok yang mudah percaya. Nah, ini membuat dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, buat sosok Cancer ya, harus lebih bisa memahami orang-orang yang pengen dekat. Tapi, ada maksud lain. Kita buka lagi untuk Leo ya. Kartu kelima yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini. Ada keluarga yang sangat bahagia. Ada anak-anak yang sangat ceria. Dan ada 10 buah cups yang berbentuk seperti apa lagi. Saya melihat dengan mata batin saya. Rumah tangga harmonis. Keluarga yang sehat. Dan harapan yang akan tercaya. Harapan yang sudah lama, belum tercapai. Bagi Leo, di bulan Ramadhan nanti harapan itu akan tercapai dan terwujud. Nah, selamat buat Leo. Untuk Virgo. Kartu yang keluar adalah Egg of Swords. Kita lihat di sini. Ada ya seseorang yang terikat. Yang terikat tangannya, terikat matanya. Dan di belakangnya ada 8 buah pedang. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Sosok Virgo harus sangat berhati-hati dalam menerima ya saran-saran dari orang-orang di sekelilingnya. Karena belum tentu, ucapan-ucapan dari orang-orang di sekelilingnya Anda itu ya benar semua. Jangan mudah percaya. Takutnya nanti ya Anda terjerumus ke satu hal yang tidak Anda inginkan. Nah, kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Untuk Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Untuk dia mana yang akan menyampaikan okey dan rezeki non-block ini bulan Ramadhan nanti. Mari kita lihat Libra. Kartu yang keluar adalah Six of Pentacles. Kita lihat di sini. Ada seseorang yang memberikan koin ke orang lain dan orang ini membawa satu buah timbangan dan ada nungguan koin. Saya melihat dengan mata batin saya. Karena sosoknya pemurah, sosoknya belas klasi, sosoknya mudah membantu orang. Ini membuat rezeki non-block akan menghampirinya di bulan Ramadhan ini. Tapi buat Libra, ketika mendapatkan rezeki non-block, harus disisihkan untuk ditabung. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita buka lagi. Untuk Scorpio. Kartu yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini. Ada malekan yang menuangkan air dari satu kaps ke kaps lainnya. Malekan ini bersayap. Di belakangnya ada matahari yang menyinari. Saya melihat dengan mata batin saya. Ya, kari dan cemberlang. Akan didapatkan Scorpio di bulan Ramadan ini Kenaikan jabatan, harapan yang tadinya tak mungkin menjadi mungkin Bahkan, sayang yang sangat besar Dari orang-orang di seluruh anda Yang mendoakan anda Itu akan membuat kehidupan anda yang menjadi berlimpah Kehadiran anda ditunggu-tunggu oleh banyak orang Dan itu berdampak positif untuk kehadiran anda Yang, ya, saya lihat ada kenaikan jabatan Kita buka lagi Sagitarius yang keluar adalah deng Kita lihat di sini Ada kekora yang naik kuda putih Memegang bendera Dan ada orang yang minta pertolongan kepadanya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Untuk Sagitarius, ya, di bulan ini ya saatnya untuk berubah Oke, di bulan Ramadan ini saatnya untuk berubah Oke, kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu Ya, tinggalkan demi kehidupan yang lebih baik di masa depan Ada hal-hal yang mengganjal Ada sesuatu hal yang membuat ya tidak enak di hati Ya, tinggalkan di masa lalu Ya, ya, segeralah ya memintalah jika ada salah Dan katalah kehidupan yang lebih baik di bulan Ramadan ini Untuk Sagitarius Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang lebih baik di masa Capricorn, Aquarius, dan Pisces Nah, kawan-kawan yang resonant ya Boleh kembali di kolom komentar ya Kartu ke-10 yang keluar adalah King of Swords Ini buat Capricorn Saya melihat dengan mata batin saya Nah, sosok Capricorn ini sosok yang tegas Sosok yang, ya, bincang sama Sosok yang, oke, pemikir Pemikir yang memiliki suatu perancaran yang matang Sehingga banyak orang-orang yang bergantung kepadanya Sehingga banyak orang-orang yang percaya kepadanya Dan ini akan membuat sosok Capricorn ini Oke, mendapatkan jabatan yang penting Mendapatkan jabatan yang dengan gaji yang besar Di bulan Ramadan ini Nah, untuk Aquarius Kartu yang keluar adalah War of Swords Kita lihat di sini Ada seseorang tertidur Di bawahnya ada pedang Di atasnya ada tiga buang pedang Dan dia melihat untuk keluarga Saya melihat dengan mata batin saya Untuk Aquarius, ya, di bulan Ramadan ini, ya Akan, ya, bertemu dengan orang atau saudara Yang sudah lama tak ketemu Dan itu membuat dirinya sangat bahagia Oke, saya lihat, ya Sosok Aquarius ini, ya Walaupun nantinya Kedepan ada larangan mudik, ya Tapi, sosok Aquarius ini Akannya bisa mudik Akan diberi cuti Dan, ya, bisa bertemu dengan Keluarga-keluarga yang, ya Sudah lama tak ketemu Nah, itu suatu rezeki juga Kartu terakhir yang keluar adalah Untuk Pisces, ya Kartu yang keluar adalah Four of Wands Kita lihat di sini Ada pria dan wanita yang sangat bahagia Di depannya ada empat buah Tongkat berbentuk seperti pintu Selamat Datang Saya melihat dengan mata batin saya Untuk Pisces, ya Setelah bulan Ramadan nanti Akan melangsungkan pernikahan Akan melangsung pernikahan Karena, ya, rezeki yang berlimpah didapatkannya di bulan Ramadan ini Membuat dirinya yakin Untuk, ya, menikah Dan membangun rumah tanda Selamat, ya, buat Pisces, ya Yang akan segera menikah Dan, inilah Zodiac-zodiac yang akan mendapatkan hoki Di bulan Ramadan nanti Ya, buat yang belum mendapatkan hoki Saya doakan, ya, semoga Bisa mendapatkan, ya, rezeki yang, ya Banyak, ya Kesehatan Keluarga yang harmonis Ya, itu rezeki juga Bukan hanya luar Oke, kolor-kolor boleh komen di kolom komentar Yang rasanya, ya Sampai ketemu lagi Di Sang Prama Melihat dengan mata batin Sub indo by broth3rmax